Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Persib Bandung siap jamu Borneo FC, bakal kembali ke GBLA? Persib berpeluang kembali menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, saat menjamu Borneo FC, pada pertandingan pekan ke-11 yang akan berlangsung pada Jumat, 22 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pasca penandatanganan kontrak pengelolaan GBLA dari pemerintah kota Bandung ke PT Persib Bandung bermartabat pada bulan Juli lalu. Stadion yang terletak di kawasan Gedebage ini belum digunakan oleh skuad Maung Bandung, karena saat ini masih menjalani renovasi oleh Kementerian POPR. Kini kabarnya renovasi dipastikan hampir rampung dan Persib bisa menggunakan kembali Stadion GBLA sebagai kandang mereka, selain Stadion Si Jalak Harupat. Sebelumnya pelatih Persib Bojan Hodak dan perwakilan manajemen telah meninjau GBLA. Ya kemarin kami meninjau GBLA, dan kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami akan melakukan satu sesi latihan di sana, dan setelah itu kami akan lihat karena untuk berlatih dan bermain di pertandingan resmi itu hal yang berbeda. Jekata Bojan di Stadion Sport Jabar, Jalan Pacuan Kuda, Kamis, 14 November 2024. Pelatih asal Kroasia itu menuturkan, secara umum untuk kondisi lapangan sudah sangat baik. Tim terlebih dahulu akan melakukan penyesuaian sekaligus komparasi antara lapangan di GBLA dan Jalak Harupat. Jadi kami akan melakukan satu sesi latihan dulu di sana, GBLA, dan setelah itu kami akan lihat bagaimana kondisinya, apakah sudah siap untuk menggelar pertandingan atau belum, iujarnya. Terkait surat resmi permohonan perubahan jadwal pertandingan melawan Bali United yang dikirimkan oleh manajemen kepada PT Liga Indonesia Baru, PT LIB. Bojan berharap segera ada kabar baik mengenai hal tersebut. Manajemen mengirimkan surat karena mereka ingin semuanya siap ketika menjelang pertandingan melawan Bali United. Tapi saya belum yakin ini semua sudah siap. Mungkin baru di akhir pekan ini kita semua tahu, iya ucapnya. Dirinya juga sudah mengantisipasi jika permohonan tersebut ditolak. Mengingat selama ini tim sering dihadapkan pada permasalahan padatnya jadwal pertandingan yang dihadapi, sehingga memang terlahir untuk selalu siap. Satu pekan menjelang laga kontra Borneo FC, tim hanya akan fokus untuk melakukan latihan dan tidak ada rencana untuk menggelar game internal seperti yang sering dilakukan sebelumnya ketika jeda liga. Kami hanya akan berlatih, mungkin akan bermain di antara pemain kami saja tapi tidak akan melakukan game internal, secara serius karena kami baru menjalani banyak pertandingan dan akan menghadapi 9 pertandingan dalam waktu yang singkat. Kami akan memainkan 7 laga dalam 24 hari, ini tidak bisa dipercaya. Jadi kami tidak memerlukan pertandingan, uji coba atau game internal, tambahan, Jekata Bojan. Persib juga dihadapkan pada kurangnya pemain karena Kakang Rudianto, Ferdiansyah, dan Roby Darwis akan memperkuat timnas U23 di Piala AFF 2025. Selain itu, beberapa pemain yang menjalani pemulihan karena cedera kondisinya belum bisa dipastikan apakah sudah siap untuk bermain kembali atau tidak. Moral tinggi pemain Persib usai comeback dramatis lawan Lion City. Persib Bandung kembali memulai program latihan di tengah jeda internasional FIFA Matchday Liga 1 musim 2024-2025. Persib menjadi satu-satunya klub di Indonesia yang belum menelan kekalahan hingga pekan ke-10. Dengan kondisi itu, pelatih Persib Bojan Hoda menyatakan anak asuhnya kini memiliki modal yang kuat untuk menghadapi laga selanjutnya. Apalagi, di pertandingan terakhir saat dijamu Lion City Sailors di Singapura pada lanjutan grup FAFC Champions League 2, ACL 2, Persib sukses membalikan kedudukan secara dramatis untuk kemenangan menjadi 3-2. Ya, tentu saja. Kita tidak pernah kalah dalam waktu yang lama. Bahkan di Liga, kita tidak pernah kalah sama sekali. Jekata Bojan Hoda, Rabu, 13 November 2024. Dalam dua pertandingan terakhir di AFC, kita juga tidak pernah kalah. Jadi sekarang, tentu saja, moral tim jadi lebih baik, yang ungkapnya menambahkan. Sepulangnya dari Singapura, Bojan juga memastikan kondisi anak asuhnya mayoritas dalam kondisi prima. Hanya Rezaldi Hehanusa dan Gustavo Franca yang harus masuk ke ruang perawatan. Dan, pelasang predator, David da Silva yang mengalami masalah setelah tiba di kota kembang. Semuanya baik-baik saja. Yang tidak dalam kondisi bagus hanya Rezaldi dan Gustavo karena merasakan sesuatu dari permainan terakhir. Jadi dia tidak berlatih, tetapi dia akan segera berlatih dan akan baik-baik saja besok. Itu turnya. Dan, David sepertinya mengalami keracunan makanan. Tapi dia baik-baik saja dan bisa kembali besok. Itu gas Bojan. Di Liga 1, Persib Bandung dijadwalkan akan menjamu Bornoi FC pada 22 November 2024. Setelah itu, Persib akan terbang ke Thailand menghadapi Port FC pada 28 November 2024 di ICL 2. Dan harus tiba di Pulau Dewata untuk menghadapi Bali United pada 1 Desember 2024. Tidak dijual. Meneer Persija Jakarta ungkap tidak akan melepas Rizky Ridho. Kalau tim luar negeri bagaimana? Persija Jakarta secara tegas menegaskan bahwa Rizky Ridho tidak akan meninggalkan klub ibu kota tersebut dalam waktu dekat. Rumor transfer mengenai Bek Muda berbakat itu sempat santar terdengar, terutama terkait kabar bahwa ia mungkin akan kembali ke Persebaya Surabaya, klub yang pernah dibelanya sebelum bergabung dengan Persija. Rumor ini mencuat menjelang musim baru beri Liga 1 2024-2025. Meneer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, turut memberikan klarifikasi dan menepis rumor yang berkembang di kalangan netizen. Bambang, yang lebih dikenal dengan panggilan S.B.P., yang mengungkapkan bahwa tidak ada rencana dari pihak klub untuk melepas Rizky Ridho. Rumor ini tidak berasal dari Persija. Rizky Ridho adalah pemain yang sangat berbakat dan punya kualitas tinggi. Ia ungkap Bambang saat menghadiri acara ngopi bareng Persija di Persija Store, Jakarta Selatan, 8 November 2024. Menurut Bambang, performa dan kemampuan Rizky Ridho di lapangan membuatnya diminati oleh banyak tim. Hal ini menjadi alasan dibalik beredarnya kabar soal masa depan Ridho. Namun, Bambang menegaskan, manajemen Persija tidak pernah punya niatan untuk melepas back berusia 22 tahun itu, bahkan sejak ia bergabung dengan tim. Saya sudah berdiskusi dengan manajemen klub sejak awal bergabung di Persija, dan selama itu pula, tidak pernah ada rencana atau pembicaraan untuk melepas Rizky Ridho. Klub memiliki kepercayaan besar terhadapnya dan berharap ia bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan tim ke depan, ditambahnya. Namun, ketika disinggung mengenai kemungkinan Rizky Ridho mendapat tawaran dari klub luar negeri, Bambang memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Kalau ada tawaran dari tim luar negeri, saya rasa itu cerita lain. Meski saat ini kami tidak berniat melepas Ridho, tapi siapa yang tahu tentang masa depan, terutama jika tawaran datang dari klub internasional, i ucapnya. Pernyataan Bambang ini menandakan bahwa peluang Rizky Ridho untuk tetap bertahan di Persija sangat besar, setidaknya untuk beberapa musim ke depan. Persija juga nampaknya akan lebih terbuka jika ada kesempatan bagi Ridho untuk mengembangkan karirnya di luar negeri, sesuai dengan tren klub-klub besar Indonesia yang mulai mendukung pemain mereka bermain di Liga-Liga Internasional. Nama Rizky Ridho sendiri telah menarik perhatian banyak pihak di kancah sepak bola nasional. Selain performanya yang solid sebagai back, ia juga dikenal memiliki kemampuan bermain yang stabil di lini pertahanan. Kehadirannya dalam squad Persija Jakarta memberikan kepercayaan lebih pada lini belakang tim, dan diakini menjadi aset jangka panjang bagi klub. Dengan performa yang terus berkembang, potensi Rizky Ridho untuk menjadi incaran klub-klub luar negeri memang tidak bisa diabaikan. Namun untuk saat ini, Persija Jakarta tampaknya masih ingin memaksimalkan kontribusinya. Bambang Pamungkas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Persija akan mendukung penuh perkembangan karir Rizky Ridho, baik itu di level nasional maupun internasional. Terima kasih.